Satuan Reserse Narkoba Polres Tasik Malayakota menangkap dua pengedar dan kurir ganja serta sabu-sabu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ganja kering seberat sekitar 5 kg dan sabu-sabu 34,21 gram. Dua tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tasik Malayakota. Dari tangan pelaku, petugas menemukan barang bukti berupa ganja kering seberat 5 kg dan narkotika jenis sabu-sabu seberat 34,21 gram dengan satu alat kisap bong, dua timbangan elektrik, serta sejumlah telepon genggam. Tersangka RI 34 tahun merupakan residivis dalam kasus yang sama berperan sebagai pengedar sementara pelaku Awe sebagai kurir. Pengungkapan kasus ini berawal saat petugas menangkap suatu kurir yang akan bertransaksi dengan sistem tempel. Kedua tersangka ditangkap di kawasan Ciamis dan barang haram tersebut dijual di wilayah kota Tasik Malaya. Dari hasil penyelidikan saat narkoba, Polres Tasik Malaya kota melakukan tes urin dan keduanya ternyata positif sebagai pemakai narkoba.